PT PLN Persero Nyalakan Bantuan Pasang Baru Listrik, BPBL, kepada 453 warga Malang, Jawa Timur. Hadir langsung menyalakan di rumah pelanggan ialah anggota DPR RI Komisi 7, Ridwan Hisham, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, Ida Nuriyatin Vinahari, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi WD Jawa Timur, Agus Kuswardoyo, serta Staff Ahli Ekonomi dan Keuangan Wali Kota Malang, Syailendra, Minggu 15 Oktober. Bantuan yang diinisiasi oleh Kementerian SDM tahun 2023 menyasar 125.000 rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih tentunya kepada PT PLN Persero yang terus membantu Kementerian SDM ya untuk mewujudkan bagaimana rasio elektrifikasi kita bisa naik. PT PLN itu support sekali karena sebenarnya kan kalau kita lihat ini yang pelanggan yang menerima bantuan ini adalah belum punya listrik sendiri. Jadi, jadi nyalur. Nyalur itu kan sebenarnya nimbulkan bahaya. Kabel yang ditarik dari tetangga ke rumahnya dia itu ada potensi bahaya. Saya, Joko Warga Desa, Esan Puro menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan listrik gratis. Dan saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Terima kasih telah menonton!